Halo Sobat Mac, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Seniman Mac. Di kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan rubrik baru kita, namanya Bedah Kasus. Di rubrik Bedah Kasus ini, kita akan membahas case-case yang kita dapat, yang biasa dan bisa kita kerjakan sesuai dengan kapasitas kita. Di video Bedah Kasus pertama kali ini, kita akan membahas case di Macbook Air 2017, problemnya mati total. Penasaran seperti apa? Terus ikuti video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kali ini kita akan bedah kasus di Macbook Air 2017. Ini problemnya mati total. Sekarang kita coba nyalakan dulu. Kita power on, nggak bisa. Nah, sekarang kita coba dengan adapter. Kita coba dengan adapter, juga tetap tidak bisa nyala ya, nggak ada reaksi. Oke, selanjutnya kita akan buka. Kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, sekarang sudah kita buka. Selanjutnya kita akan tes tanpa baterai. Kita akan diskonek dulu baterainya. Dan kita coba nyalakan langsung dengan adapter. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kehidupan ya, teman-teman. Van-nya sudah muter. Dan ya, ternyata bisa nyala. Nah, ketika kita diskonek baterainya. Dari diagnosa awal ini, kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa logic board dan komponen yang lainnya masih oke. Oke, artinya penyebab dari mati totalnya ini bukan dari logic board. Kita tunggu dulu sampai login screen ya, untuk memastikan bahwa operating systemnya juga berjalan. Nah, ini login screennya. Kita share down aja untuk kita melakukan diagnosa lebih lanjut. Nah, teman-teman. Sekarang kita buka baterainya ya. Nah, ini kita cek. Baterainya, saya menemukan sedikit ada bekas air ya. Kayak korosi gitu. Nah, selanjutnya kita akan cek IPD Flex-nya. Nah, di ujung sini bersih. Kita coba dulu. Kita nyalakan dengan adapter. Ini tanpa IPD Flex-nya. Jadi, kabel fleksiblenya kita copot. Nah, dengan IPD Flex yang kita copot, unit bisa menyala. Seperti tadi, waktu kita disconnect baterai. Ini semakin menguatkan dugaan kita bahwa penyebab dari mati totalnya bukan dari logic board. Tadi ketika saya buka baterai itu, saya menemukan sedikit. Kayak bekas kena air ya. Nah, saya curiga ada korosi di antara trackpad atau di IPD Flex-nya. Nanti kita akan cek satu-satu. Ya, ini nyalakan ya, teman-teman. Ini tanpa baterai dan kita copot IPD Flex-nya. Nah, sekarang kita akan fokus di komponen ini. Kabel fleksibel, trackpad, dan juga keyboard-nya. Nah, kita cek di konektor keyboard. Ini bersih. Terus, tidak ada LCA-nya juga bersih ya. Tidak ada merah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya menaruh kecurigaan di IPD Flex. Ternyata benar. Di sini ada korosi. Ini kita coba fokuskan kameranya. Kameranya belum bisa fokus ya. Ya, ada korosi teman-teman ya di IPD Flex ini. Nah, kita akan bersihkan dulu di trackpad-nya. Sekilas di trackpad ini aman ya. Tidak ada korosi. Jadi, korosinya cuma di IPD Flex-nya. Ini kita bersihkan. Dengan cairan pembersih ini. Sampai kita pastikan tidak ada bekas korosi atau bekas air di masing-masing konektornya. Jadi, di IPD Flex ini ada konektor dari keyboard dan juga konektor yang ke logicboard. Yaitu IPD Flex-nya tadi yang kita temukan ada korosi di situ. Nah, teman-teman. Setelah kita temukan problem-nya, kita akan ganti ya. Kabel yang rusak tadi, yang korosi, kita ganti dengan yang masih bagus. Langsung saja kita pasang konektor yang di IPD Flex-nya. Dan ujung yang satunya ke logicboard. Setelah terpasang, pastikan terkunci dengan sempurna ya. Selanjutnya, kita akan pasang kembali baterainya. Ini kena airnya sedikit banget ya. Kalau dilihat dari korusinya dan juga dari liquid contact indikatornya yang tidak sampai berubah merah. Itu mengindikasikan kalau ini paling cuma percikan saja sih. Percikan atau tetesan. Yang tidak menyebabkan korusi yang parah. Oke, teman-teman. Kita pasang baterai. Selanjutnya, kita akan tes setelah kita ganti IPD Flex-nya. Apakah bisa power on dengan normal? Nah, teman-teman. Ini sudah bisa nyala dengan normal ya. Kita power on. Ya, bisa nyala. Nah, akhirnya kali ini kita berhasil Menginvestigasi jadi penyebab Mati totalnya si Macbook ini. Ternyata dari kabel fleksibel ini. Kabel yang cukup mungil Tapi punya peranan yang cukup vital Di Macbook Air. Kita coba login Nah, Sobat Meg. Demikianlah tadi proses bedah kasus kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kembali saya ingin berpesan Agar tetap waspada Tetap aware terhadap device-nya. Karena Percikan atau tes-tesan air sekecil apapun Itu bisa mengakibatkan kerusakan di device. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like Subscribe dan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.